Intro Sepak bola adalah eforia dunia Ungkapan ini tidaklah berlebihan mengingat Sepak bola memang cabang olahraga yang paling populer seplanet ini Meskipun tidak didukung oleh ya mungkin data resmi Tapi boleh dibilang setengah penduduk dunia ini adalah penggemar sepak bola Apakah anda juga dengan sekambal adalah penggemar sepak bola? Nah kali ini Bumi Sumatera Utara dihibur oleh sebuah ajang sepak bola bernama Edi Ramayadikap Dan hari ini kita akan coba prediksi susunan-susunan pemain Yang mungkin akan dimainkan oleh pelatih dari kedua klub yang bertemu di final Edi Ramayadikap yaitu Pak Soeharto Ade dari Karunetit versus Kurtz Butuh Dari SMS Medan Dan inilah mungkin prediksi kita untuk besok 11 pemain yang akan kontra di stadion teladan di final Edi Ramayadikap ke-2 Dan inilah dia prediksi sekambal 11 pemain pertama yang akan dicoba diturunkan oleh Kurtz Butuh Dari sektor penjaga gawang Abdul Rohim saya pikir pantas mendapatkan kesempatan Untuk menjadi yang terbaik di partai final kontra Karo United Nomor punggung 20 ini sudah kenal kultur tentang sepak bola medan Dan bahkan sudah mengenal rumput stadion teladan Dari sisi center back tentunya ada dua pemain tinggi besar Siapa lagi kalau bukan Andri Setepu yang sudah merubah nomor punggungnya di Edi Ramayadikap ini menjadi nomor punggung 13 Mungkin center back satu ini ingin seperti Nesta di AC Milan Sedangkan tandemnya tentu siapa lagi kalau bukan Joko Susilo Yang akan menjadi dua center back yang siap untuk mengamankan gawang dari Abdul Rohim Dari sisi full back Ada dua full back kiri dan kanan Mungkin bisa dipergantian mereka berposisi Kalau dari kiri siapa lagi kalau bukan sang pencita gol cantik melalui sepakan tendangan bebas Fardan nomor punggung 77 saya pikir harus menjadi pilihan utama di sektor back kiri Atau full back kiri dari PSMS Medan Sementara di kanan siapa lagi kalau bukan anak Maluku Utara Hamdi Sula nomor punggung 79 dipakai oleh anak muda satu ini Dan kalau gak salah rencananya akan menikah Waduh 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 Saya pikir itu adalah empat pemain belakang yang tentunya akan menemani Abdul Rohim Untuk menggalang pertahanan Dari sisi tiga gelandang Saya pikir disini ada Ahmad Bustomi Nomor punggung 19 yang siap tentunya untuk menjaga kedalaman Ditemani oleh Hari Habrian nomor punggung 2 Yang sangat militan sekali dalam bermain Dan mungkin mengingatkan kita kepada Marwal Iskandar Yang bermain luar biasa ketika berperiodisasi Menggunakan jersey PSMS Medan Kemudian ditambah lagi oleh seorang pengatur serangan Aku pikir yang sangat bagus sekali ketika dia melakukan attacking Siapa lagi kalau bukan Iksan Pratama Nomor punggung 8 Seorang midfielder yang luar biasa aku pikir Sementara tiga di depan Siapa lagi kalau bukan pemain yang sudah sangat luar biasa kedewasaannya Yaitu Richard Turnip Dari sisi sayap Kiri maupun kanan Akan bertemanan dia dengan seorang Bini Oktu Yang bisa dikatakan sedikit demi sedikit sudah memiliki corak Rap-rap-rap dan bermain sangat militan di setiap pertandingan Richard Turnip, Bini Oktu Dua pemain ini akan menyuplai seorang Niko Malau Yang mencetak gol cantik ketika mengkanvaskan PSAD Ya dan mungkin itulah dongan-dongan Prediksi Kambal Sebelas pemain yang diturunkan oleh Coach Putul Beserta dengan Coach Silih Gimin Apapun yang terjadi di partai final besok Tentunya menjadikan perdewasan Biar seluruh skor PSM Smedan Karena pagi malam juga PSM Smedan Targetnya adalah Liga 1 Itu aja dongan-dongan Bye-bye Bye-bye